Intro Yo what's up guys ketemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan bermain game Jolly Carnival dari Roblox dan gue disini bersama temen-temen bakal memulai petualangan kita ke dalam salah satu game story dan kalau kalian masih ingat gue udah pernah main game story-nya yaitu Happy Birthday Isabella lalu Holmes Hospital kalau enggak salah ya jadi sekarang kita bakal mulai lagi ke story yang satu lagi guys oke ini temen-temen udah pada masuk atau gimana? oke jadi kita lihat gimana dan gue bakal masuk nah yang temenin gue disini ada siapa aja gue juga kagak tau soalnya cepet banget waduh ini rumahnya kecil banget dan kita rame banget disini guys ini kalau enggak salah ada 15 pemain guys oke disini ada si Rokyo ada si Render, Evos, Rian, Geroger, Jackie, Gohan, Alvarendra, si Fernan juga, Aruna lalu siapa lagi ini? ada Fimo dan Bian Jelek, Ayam Jago oh iya si Jackie juga ada disini guys oh ada si Fix juga disini warna hitam sih loh makanya kagak kelihatan oke ini si Joss temen-temen dan dia lagi pegang papan Oija itu oke guys pergi ke posisi yang berwarna hijau oh mesti diklik guys mesti diklik oke gue klik aja nah dan si Alvarendra-nya malah melayang oke kayaknya dia bakal manggil roh ya karena kita tau sendiri kalau papan ini bisa membantu kita komunikasi dengan hal-hal yang gaib guys dan kata si Fix ini papannya kagak berfungsi guys dan ini si Isabella temen-temen oke wah wah lah gitu doang papannya kagak jadi main lah jadi kita sekarang oh 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 oke oke gak ada apa-apa kan yes ini siap Isabella asem lah Isabella boy astaga naga suaranya itu loh langsung menusuk ke telinga gue oh berarti kita sekarang berada di carnival ini dan si timinya selalu bilang dia gak suka hal ini dan dia merasa bakal ada sesuatu yang buruk terjadi guys dan ini jantung gue udah mulai deg-degan ini wah wah ini tempatnya keren banget guys kalau kalian bisa lihat widih asik dan kita disini disuruh ngapain oh kita disuruh menikmati carnival ini gue juga kagak tau apakah kita bisa main di permainannya kalau gitu oke kita coba aja oh bisa temen-temen nah gue naik ke dalam permainan yang ini oke gimana caranya mutarnya buset woy puyeng puyeng woy woy astaga gak bisa loncat keluar lagi parah oke oke keluar 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 gue mau keluar parah ini gamenya oh ada si Vano Gamer juga rupanya disini guys nah sekarang kita udah berada di dalam tenda guys gak bisa duduk ya kita cuma bisa berdiri kayak gini bisa naik tangga lalu lu mau lakukan atraksi ya Vos dan sepertinya dalam setiap story di game horror portal ini selalu ada Isabella temen-temen dan sekarang kayaknya pertunjukannya bakal dimulai ini ini masih pake baju SMP si Arunanya kagak pulang dulu ganti baju oke tiba-tiba gelap apa yang bakal terjadi ini nah ini si Jolie oh pantesan namanya Jolie Carnival rupanya ada Pak Jolie-Jolie disini dan dia adalah hostnya temen-temen oke dia bilang kasih tepuk tangan oke widih badutnya nyembur api guys rambutnya juga keren kayak durian gitu oke lalu ini si Tiffany dan Tiffany-nya berjalan di atas ha? jatoh dia jatoh oh oh dia jatoh guys oh no baru aja mulai loh permainannya loh udah KO ya? agak seru nih Pak Jolie ASMR tulang ya tadi ya parah ini sebenarnya apa yang terjadi ini dan kemana semuanya pergi lah si Isabella-nya bilang cara dia jatoh sangat keren buset nih Isabella udah gila atau apa eh itu apaan itu di atas lah itu di atas eis ah ya gak perlu kagetin juga kali oke oke no 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 kata Pak Jolie seharusnya gak terjadi kayak gini berarti Pak Jolie-nya kagak salah Spiderman kata Sirian Spiderman burik katanya parah oke maafkan aku aku akan menjadi orang baik waduh ini kita berada dimana? si Isabella ini malah bilang mungkin kucing lucu katanya dia mengambil Timmy oh oke si Timmy-nya hilang katanya jalan keluarnya cuma ada disini dan disini juga ada tiga gambar lalu ada Obi sepertinya cuman kita jangan jalan dulu bahaya oke sepertinya ini sebuah puzzle dan dia bilang ada catatan yang mungkin berguna buat kita guys jadi kita mesti Obi gitu lihat catatannya sepertinya ya yaudah bagi tim guys bagi tim ada yang loncat kesini juga waduh ini serem loh gua kagak berani loncat kesitu sampai kagak ya oh sampai ya temen-temen ya ini tapi bisa hidup mati hidup mati lampunya buset pas gua loncat mati lagi lampunya loh susah woy Obi-nya woy gelap banget lah oh kamera gua gak boleh terlalu deket oh bukan mati lampu emang guys oke wow asem apaan itu kabur guys kabur 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 kayaknya kita disuruh kabur dah oke gua kabur oke astaga naga itu disuruh lihat catatan ngapain oke pintu woy buka woy 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 tolong eh lontong buka woy mak pak ah buka itu suara jantungnya bikin kita tegang loh guys oke sepertinya Isabella nya gak berhasil temen-temen oh rainbow apanya rainbow iya ada tulisan rainbow Fernan tapi gua juga kagak tau apa fungsinya oh sepertinya dia ah gitu guys ada bola tertentu aja yang bisa nyangkut ke dalam kotak putihnya oke ke kertasnya ya maksud gua ya sesuai warna pelangi bang oh iya merah me jiku hi hijau disini guys bi sini biru sini biru lah kok sini birunya yang mana yang bener ini woy guys ayo guys selesaikan puzzle nya bukan main sepak bola kita tinggal dua lagi tuh nah udah bener yang warna biru yang warna hijau lagi guys tinggal yang warna hijau oke yang warna hijau warna hijau kesini oke nice temen-temen akhirnya berhasil juga lalu gak ada jumpscare lagi kan oke oke gak ada kenapa si Isabella ini bajunya Isabella tapi kayaknya ada yang aneh guys oke lari lagi kayaknya guys lari lagi klik 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 guys klik guys klik guys kita buka pintunya oke kabur lalu oke keluar buset tuh Isabella udah gila guys oke ini kita mesti kemana lagi sepertinya kita mesti ke atas sini atau gimana gua tiba-tiba mati tadi guys dan sekarang gua pake Robux buat respawn aneh ini oh mesti sembunyi ya oke lah kalau gitu si Gohan nya ngomong tapi kepalanya udah ancur oke gak ada jalan lain selain jalan ini guys dan sekarang ini lubang gede ini kagak ada jumpscare kan timmy nya ini mencurigakan oh ada apa itu oh oh bukan timmy yang timmy nya yang udah mati yang itu Joss sorry guys wah si Joss nya menangis guys mereka bilang kalau badut disini mengambil ginjal orang guys lalu si timmy nya dia bilang dia takut dia gak mau kesini lagi oh jadi si Joss sama si timmy ini dulunya pernah berkunjung kesini guys dia flashback dulu dan ini si timmy nya udah tertancap guys udah meninggoy waduh sedih banget ini si Joss nya guys ditusuk juga dong aduh suaranya itu loh oke oke ini kita mesti kabur tapi kemana 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 kesini 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 ya oh please 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 oh please obi lagi please jangan sampai mati oke oke temen temen ayo alfa rendra jeki fix jangan sampai mati karena gue kesepian nanti oke berhasil uh obi nya makin susah oke oke ah gue jatuh untung aja gak langsung mati temen temen ya si alfa rendra nya ko dan gue udah berhasil keluar ini oke apakah gue berhasil keluar wait tunggu oke bagaimana caranya kita pulang ke rumah iya jalan loh udah mati gitu aja oh gitu doang guys gue kira bakal ada apa ya temen temen bisa coba sendiri buat cari ending yang lain ya guys ya yang tadi gue dapat itu normal ending oke temen temen sampai disini dulu videonya semoga video ini bermanfaat dan dapat menghibur kalian semua temen temen yang belum subscribe channel Hayogo tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video menarik yang lain dan terima kasih banget buat temen temen yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini gue berharap dimanapun kalian berada semoga kalian sehat sehat saja dan tetap bahagia jangan lupa untuk like and see you in the next video dadah cause I can fly 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 I can fly